Intro Oke guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Totok Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat dan siap belajar Oke, kali ini Pak Guru Totok akan membahas mengenai perkalian vektor dengan skalar di ruang dimensi 2 ya Siap belajar, jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Totok di Youtube channel ya Baik Kita mulai dengan pendahuluan guys Secara geometri perkalian vektor A dengan suatu skalar K dapat dijelaskan sebagai berikut ya Ini kita lihat gambarnya guys, secara geometri ini Misal diketahui vektor A seperti ini ya Kemudian kita akan menyatakan seperti ini itu 1, 2, 3, berarti ini adalah 3 kali vektor A menjadi seperti itu ya Skalarnya 3, paham ya guys ya Jadi besarnya itu 3 kali besar vektor A Kemudian arahnya sama Karena ini skalarnya positif Oke Kemudian kalau ini Skalarnya negatif berarti minus 2 ya Menjadi minus 2 A seperti itu, paham ya guys ya Oke, kemudian yang ini adalah Min setengah A Ini arahnya berlawanan dengan Arah vektor A seperti itu Ini adalah vektor min setengah A Paham ya guys ya Oke Kemudian secara jabar perkalian vektor A dengan suatu skalar K dapat dijelaskan sebagai berikut Jika vektor A itu komponennya A1, A2 dan Maka K kali vektor A itu menjadi K kali A1, A2 ini menjadi K A1, K A2 menjadi seperti ini Paham ya guys ya Oke Kemudian Jika vektor A nya itu bentuknya ini Dituliskan dalam bentuk vektor baris Maka K kali Vektor A itu sama dengan K kali A1, A2 Atau menjadi sama dengan K A1, K A2 menjadi seperti ini Sama saja Oke ya guys ya Oke Kemudian kita lihat contoh yang pertama guys Jika vektor A itu komponennya 2-1 Vektor B nya adalah 4-2 Dan vektor C adalah Min 1-3 Maka tentukan vektor D Itu 2A-3B plus C Berarti ya sama saja kita Kalikan ini skalarnya dengan Komponen-komponennya ini 2 kali vektor A ini seperti itu Min 3 kali komponen vektor B Kemudian ditambah komponen vektor C Menjadi Ini 4, ini min 2, ini Berarti 12 Ini adalah minus 6 ya Ini tetap Kemudian sekarang 4 dikurangi 12 Ditambah min 1 itu menjadi Min 9 ya guys ya Oke Ini kan Ini kan min 8 Kemudian ini min 1 lagi Kemudian ini Min 2 ditambah 6 itu 4 4 tambah 3 7 menjadi seperti itu Paham ya? Oke Oke sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya Kita lihat Jika vektor A itu komponennya 1-3 Vektor B nya 0-1 Vektor C nya sama dengan 25 Maka tentukan besar vektor D itu Dari vektor D itu adalah 3A-2B plus C Nanti kita tentukan besar vektor D ya Sekarang kita tentukan dulu vektor D nya ya guys Vektor D itu adalah 3A-2B plus C Berarti 3 kali 1, 3 Kemudian Minus 2 kali 0, 1 Ditambah 25 Seperti itu Ini menjadi 39 Dikurangi 0, 1 Ditambah 25 Menjadi sama dengan 5 Ininya 12 ya Ini kan 9 kurangi 2, 7 Ditambah 5, 12 Sekarang kita tentukan besar vektor D Yang komponennya 5, 12 Berarti Seperti ini Ini 5 kuadrat Ditambah 12 kuadrat itu Ini 169 ya Akar dari 169 itu sama dengan 13 Jadi Besar vektor D nya adalah 13 PAM ya guys Oke Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga ya Dari gambar berikut Nanti vektor AB itu sama dengan vektor A ya Kemudian vektor AC itu dilambangkan dengan vektor B ini Maka nyatakan vektor AP dalam bentuk vektor A dan vektor B ya Kita lihat gambarnya seperti ini guys ya Ini ABC kemudian Ini titik D, ini titik E ya Kemudian AB sama dengan A AC nya B nanti ya Oke kemudian ini titik P Kemudian AB nya itu 4 EB nya 1 ya Kemudian CD nya 3 DB nya 5 Kita lihat penyelesaiannya Kemudian Nyatakan vektor AP dalam vektor A dan B gitu ya guys Kita lihat ini AP itu sama dengan AC ditambah CP gitu ya AP itu adalah AC ditambah CP Oke kita mulai dengan seperti itu Oke Kemudian ini AB itu adalah vektor A Ini Kemudian AC itu adalah vektor B ya Maka AC nya itu B plus CP Berarti ini B plus CP Nah sekarang kita cari perbandingan antara CP dengan PE ini Kita lihat Mengingat kembali tentang Menentukan perbandingan CP banding PE itu Menggunakan Dalil Minelius Minelius ya guys ya Ingat ya Ini lihat Caranya adalah EP banding CP ke sana Kemudian Ini CD dikalikan dengan CD Banding DB ya Tulang EP banding PC Dikalikan dengan CD Banding DB Dikalikan dengan BA banding EA Itu sama dengan 1 Seperti itu ya guys ya Ini ingat caranya seperti itu Kemudian lanjut EP banding PC nya Dikalikan dengan 3 banding 5 Kemudian Ini BA nya itu 5 EA nya 4 Ini BA 5 EA nya 4 Itu nanti sama dengan 1 Ini coret Berarti EP banding CE itu sama dengan 4 per 3 ya Jadi seperti itu Berarti nanti disininya 4 Disininya 3 Oke Kemudian setelah itu Kita cari lagi CP CP itu adalah 3 per 7 CE ya guys ya Oke Ini dirubah menjadi 3 per 7 CE Oke Kemudian CE itu Adalah E Min C Gitu ya 3 per 7 nya tetap Seperti itu Oke Kemudian dikalikan ke dalam Sama dengan B Plus 3 per 7 E Dikurangi 3 per 7 C ya Oke C nya itu Sama dengan B Ini nanti ya 3 per 7 B Ini berarti B dikurangi 3 per 7 B itu 4 per 7 B ya Kemudian E itu adalah 4 per 5 A Menjadi seperti itu Ini B nya tetap 3 per 7 Kali Ini E nya dalam 4 per 5 A Dikurangi 3 per 7 B Ini menjadi 12 per 3 5 A Ditambah 4 per 7 B Menjadi Seperti itu Paham ya guys ya Jadi Vektor A B nya itu Dinyatakan Dalam bentuk Vektor A dan B Menjadi 12 per 35 A Ditambah 4 per 7 B Oke Paham guys Bisa dimengerti ya Baik Itu saja yang bisa Pak Guru Toto Jelaskan pada Pertemuan kali ini Membahas Tentang Perkalian Skalar Dengan Vektor Semoga Menjadi Jelas Dan juga Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Di video Pak Guru Toto Di Youtube Channel Sampai Ketemu lagi Di video Pak Guru Toto Berikutnya Oke Thank you Sampai 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 Sampai